Halo guys, welcome back to my youtube channel bersama gue Alvin Wirianata Kali ini gue akan ngebahas mengenai quotes-quotes jazz master dunia Buat apa sih? Apa perlunya sih? Gini ya guys, jadi quotes dari mereka itu sangat membuka pikiran gue Sehingga gue bisa bermain jauh lebih tenang Yang pertama, yang kedua memotivasi gue Sehingga gue bisa bermain jauh lebih baik Yang ketiga, dapat memberikan gue kenyamanan pada saat gue main Karena gue tau psikologinya Makanya, let's hear it Dan ini cukup menarik buat gue Semoga kalian mendapatkan manfaatnya Pertama, gue suka banget dengan quotes-nya dari Cikorea, seorang pianis Ngomongnya begini guys Only play what you hear If you don't hear anything Don't play anything Bayangin guys ya Jadi, kalo lo latihan yang luar biasa keras Tapi lo gak pernah denger Mendingan gak usah main Oke Tapi sebaliknya juga ya Orang yang denger Orang yang denger nih guys Kalo orang denger tanpa latihan Gak tau kenapa terkadang ada aja orang ya Di belahan bumi mana gitu ya Dengar, denger, denger, denger Eh tiba-tiba bisa main gitu kan Dengar, denger, denger, tiba-tiba bisa main gitu Gue sih gak bilang untuk jangan latihan ya guys Tapi, gue cuma mau kasih tau Porsi denger harusnya 70% Dan latihannya 30% Jadi denger yang banyak Dapet masukan yang banyak buat kuping kita Karena musik itu berpengaruh banget nih kuping kita Ketimbang akal budi kita Ya Karena kuping kita langsung nyambungin kerasa Nah Jazz itu kan mengenai phrasing Gaya bagaimana kita main Style-nya ya Terus mengenai Mengenai Dialeknya juga Artinya kita mesti denger Phrasing atau dialeknya Orang-orang yang sudah menjadi master guys Sehingga kita gak salah arah belajarnya Ya Transcribing juga penting Perlu ya Dari beberapa CD Atau mungkin YouTube dan sebagainya Oke Nah ini penting banget nih guys Yang kedua Mas Davis ngomong gini If you are not making a mistake It is a mistake Oke Jadi gue lega nih guys Setelah gue denger dari dia Gue lega banget Gue gak takut salah Gue bisa bermain Apa adanya Gitu Apa adanya disini bukan berarti Gue gak latihan ya guys Tapi gue bisa lepas Dalam bermain gue bisa lepas Kenapa Karena Ini semua sifatnya Sangat Apa ya Menurut gue ya Ini Sangat spontan gitu ya Jadi gue gak bisa rencanakan Bahkan bisa jadi apa yang gue rencanakan Gak akan terjadi pada saat gue main Gitu Jadi ya lu tinggal pilih ya Lu rencanakan banyak Tapi gak terjadi Bisa Bisa jadi Apa yang lu rencanakan mungkin terjadi Mungkin karena lu udah hafal gitu ya Tapi gak enak gitu kan Aduh Setengah mati nih guys Jadi jangan takut salah Artinya There are no wrong notes There are no right notes Semua adalah musik Oke next Herbie Hancock ngomong begini nih In the world of art There are no wrong choices Karena Herbie Hancock Lama banget dengan Mas Davis Jadi ketular tuh konsepnya Dulu Herbie Hancock seorang pemikir loh guys Tapi Mas Davis bilang Lu gak usah takut salah Gitu kan Bahkan gak ada Salah itu gak ada Makanya dia bisa berprinsip seperti ini Dan menurut gue Ini sangat ngebuka pikiran gue banget Untuk gue gak perlu takut Dan gue ngerti Apa yang gue jalanin gitu guys Sehingga musik gue nyampe Dan gue bisa nikmati Dan orang lain pun bisa nikmati musik gue Oke Thanks ya guys Nah Cikore bilang gini juga nih guys You've got to create the space Then fill it Create the space Then fill it Pertama create the space dulu guys Bukan fill it dulu bukan Create the space Artinya pada saat lu improvisasi Jangan terlalu banyak ngomong Banyak ngomong banyak salah Ya kan Sedikit ngomong sedikit salah gitu kan Nah jadi create the space Pada saat lagu jalan Lu punya licks andalan lu Jangan langsung lu hajar Create some space Baru lu hajar Sehingga Ide lu Imajinasi lu maksimal Banget pada saat lu main Lu bisa eksekusi secara maksimal pada saat lu main Nah Untuk create space Butuh satu guys Ketenangan Lu musti tenang banget Ngadepin lagu Sehingga lu bisa create space Lu bisa diem guys Di tengah lagu bayangin Di tengah lagu yang Di tengah lagu yang Di ding 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 Lu diem dengan tenang Terus lu create lines Waduh luar biasa ya guys Oke Next yang terakhir ya guys Dari Kenny Barron Dia ngomong begini Jazz music today Is from the head Not from the heart Jadi Jadi pada saat lu konsep Pin improvisasi lu Secanggih mungkin Ya lu musti Racik lagi Itu konsepnya Lu ulik lagi Sampai enak Sampai hati lu ngerasa enak Gitu guys Jadi hati-hati Dalam bermusik Kita musti hati-hati Musik itu Mentransfer ya Kan mentransfer energi Kan ke penonton Atau pendengar Jadi Jangan sampai terdengar Seperti orang belajar Musiknya harus terdengar Seperti karya A masterpiece Ya Dan satu lagi Robert Grasper juga bilang Spiritualnya Yang digolkan Emosinya yang digolkan Bukannya tekniknya Tapi emosinya spiritualnya Sehingga mesejenya Nyampe ke pendengar Oke guys Perbincangan kita Sampai sini dulu nih guys Dan ini sangat mencerahkan gue banget Mudah-mudahan Lu juga Jangan lupa Like Comment And subscribe Video gue ini Thank you Terima kasih Terima kasih.